Intro Salam Saudara-saudara seiman Sebentar lagi kita akan mendengarkan peman Tuhan Mari kita memohon bimbingan roh kudus Kita berdoa Tuhan yang bertahta di surga Tuhan pengampun Tuhan pemberi berkat Syukur kami naikkan kepadamu saat ini Atas segala kasihmu yang kami terima Atas kehidupan yang boleh kami jalani Kami hendak bersekutu dengan engkau melalui firmanmu Dimana kami akan menerima anugrah Di dalam pengasihanmu Yaitu pengampunan dosa Sucikan hati dan pikiran kami Di dalam Yesus Kristus Amin Saudara-saudara seiman Jemaat Allah Firman Allah hari ini Jumat 23 September 2022 Bagi kita Tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 Jika kita mengaku dosa kita Maka ia adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita Dan menyucikan kita dari segala kejahatan Mengaku berarti berkata-kata melalui mulut Dengan kalimat Yang lahir dari kesungguhan Atau kebenaran Sebelum berkata-kata Sebelum mengaku Pengakuan yang keluar dari mulut kita Sudah dimasak Sudah dimatangkan Di dalam hati kita Jika kita mengaku bersalah Berarti Di dalam hati kita Ada penyesalan Setelah menyesal Kita Memohon Menaikan Permohonan Maaf Atas kesalahan kita Saudara-saudara seiman Rasul Yohanes Menyampaikan Firman Allah Tentang Bagaimana kita Memperoleh Pengampunan Dosa Yaitu Yaitu Jika di dalam hati kita Keluar perkataan Penyesalan Dan memohon Pengampunan Maka Allah Akan Mengampuni Dosa kita Tidak 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 ada Setitik Noda pun Yang tertinggal Pengampunan Yang kita Terima Dari Allah Menjadikan kita Bersih Sebersih Bersih Saudara-saudara Seiman Kita menyadari Bahwa Banyak Dosa Yang telah kita Perbuat Terhadap Tuhan Banyak Tindakan Tindakan Kita Yang menyimpang Dari Perintah Allah Kita Menjadi Kotor Dan Kemuliaan Allah Tidak ada Lagi Pada kita Firman Hari ini Menyatakan Allah Yang Pemurah Allah Pemberi Berkat Allah Yang Memaafkan Bagi kita Sekalipun Kita Adalah Orang Yang Berdosa Kita Akan Diampuni Melalui Permohonan Melalui Perkataan Kita Kita Diundang Untuk Datang Kepadanya Mengaku Dosa-dosa Kita Dan Seketika Itu Juga Kita Menerima Anugrah Pengampunan Firman Ini Merubahkan Panggilan Bagi kita Untuk Segera Datang Mengaku Akan Kesalahan Kesalahan Kita Kepada Tuhan Menyesal Atas Apa Yang Telah Kita Lakukan Dan Dengan Sukacita Kita Menyambut Anugrah Allah Yaitu Pengampunan Datang Datang Kepadanya Dengan Hati Yang Tulus Dengan Penyesalan Yang Kepada Yang Dalam Itulah Yang Dinantikan Oleh Tuhan Dari kita Melalui Firman Ini Jika Kita Mengaku Dosa-dosa Kita Maka Allah Akan Menganugrahkan Pengampunan Bagi kita Terpujilah Allah Yang Maha Baik Yang Mengampuni Dosa-dosa Kita Datanglah Kepada Allah Dan Memohon Ampunlah Atas Segala Kesalahan Kesalahan Kita Amin Mari kita Berdoa Terpuji Engkau Allah Allah Yang Pemurah Allah Yang Memaafkan Allah Yang Tidak Mengingat Dosa-dosa Kami Allah Yang Bersedia Menyucikan Kami Kami Datang Kepadamu Mengaku Atas Kesalahan Kesalahan Kami Tindakan Tindakan Kami Yang Melanggar Dari Perintah Perintah Terima Kasih Ya Tuhan Firman Yang Meneguhkan Kami Agar Kami Datang Mengaku Dan Memohon Pengampunan Kini Kami Datang Kepadamu Memohon Pengampunan Kami Yakin Dan Percaya Ada Pengampunan Engkau Berikan Bagi Kami Dan Kami Akan Hidup Suci Di Hadapan Mu Syukur Kepadamu Allah Yang Telah Berkenan Menerima Kami Dan Memanggil Kami Bapak Bapak Dikuduskan Namamu Datang Kerajaan Jadilah Kehendak Mu Di Bumi Seperti Di Surga Berikan Lah Kami Pada Hari Ini Makanan Kami Yang Secukup Dan Ampunilah Kami Akan Kesalahan Kami Seperti Kami Juga Telah Mengampuni Orang Yang Bersalah Kepada Kami Dan Jangan Membawa Kami Kedalam Pencobaan Tetapi Lepaskan Alhamdulillah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugrah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapak, dan persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara. Amin. Horas.